Assalamualaikum Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Fitri Cooking Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya Di video kali ini Aku lagi buat cemilan yang sangat enak banget nih teman-teman Nah disini aku buat Olahan dari tape ya teman-teman Ini kayaknya cocok banget nih Buat menjadikan ide jualan Langsung aja yang penasaran seperti apa buatnya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Pertama-tama disini kita siapkan Dulu tape-nya Nah ini aku pakainya 300 gram ya Kemudian ini untuk tangkai di dalamnya Kita buang-buangin dulu ya Oke jika sudah selesai Selanjutnya disini kita tambahkan Dengan susu kental manis 80 gram Atau setara ini Kalau dikemasan itu 2 saset ya Nah selanjutnya disini Kita juga tambahin dengan gula pasir 2 sendok makan Nah jika sudah selesai Selanjutnya ini kita bejek-bejek kayak gini Dengan sendok aja Karena tape-nya juga sudah lumat ya Nah sebenarnya ini untuk si tape-nya itu sudah manis Tapi jika ditambahin dengan SKM Dan juga gula lebih enak lagi ya teman-teman Nah ini kita lumatkan Sampai nanti tercampur rata Dan terlihat halus ya Oke jika sudah tercampur rata Selanjutnya disini kita masukkan Kedalam plastik segitiga Ini agar memudahkan kita saat menyemprotkan si tape-nya ya Nah ini dia Si tape-nya sudah kita masukkan ke dalam plastik segitiga Ini kita sisihkan dulu ya Selanjutnya disini kita siapkan juga untuk kulit lumpianya Dan disini kita juga buat untuk lemnya ya Nah disini aku pakai 2 sendok makan tepung terigu Dan kita tambahkan dengan air dikira-kira ya Nah ini kita aduk-aduk Sampai nanti si tepung terigunya tercampur rata Dan terlihat licin Nah selanjutnya Jika untuk tepung terigunya ini sudah licin Kita sisihkan dulu Kita siapkan kulit lumpianya Dan kita semprotkan untuk tape-nya seperti ini Selanjutnya disini kita semprotkan untuk tape-nya Ini kita semprotkannya segini aja ya teman-teman Nah selanjutnya disini untuk ujungnya Kita oles dengan tepung terigu yang kita cairkan tadi Ini sebagai lemnya ya teman-teman Kemudian disini kita gulung dari ujung si tape-nya seperti ini Nah disini pas saat menyemprotkan tape-nya Tidak usah banyak-banyak ya teman-teman Ini juga tadi pas saat aku goreng Ini untuk si tape-nya menyebar ya Nah seperti ini Untuk hasil akhirnya Selanjutnya disini kita lanjut Gulung-gulung si tape-nya sampai habis ya Nah disini kita lukukannya Sama seperti tadi ya teman-teman Oke jika sudah selesai kita gulung-gulung Disini kita sambil panaskan si minyaknya ya teman-teman Nah disini sebelumnya sudah aku panaskan minyaknya terlebih dahulu Lalu ini kita goreng si lumpia tape-nya Kita goreng dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman Nah disini jika sudah ada yang matang Untuk si lumpia tape-nya kita diriin ya teman-teman Jadi biar minyaknya itu turun Dan disini pas saat membalikan si lumpia tape-nya Kita balikannya di ujungnya seperti ini ya teman-teman Jangan di tengahnya takut nanti dia sobek dan keluar si tape-nya Tapi beneran ini aman banget ya Dan pas saat diangkat Ini kita turunin dulu nih si minyaknya kayak gini ya teman-teman Jadi biar nggak terlalu banyak nyerp minyak ya Dan selanjutnya jika sudah selesai kita goreng semua Disini kita siapkan juga untuk toppingnya ya Nah disini aku mau buat cream cheese ya teman-teman Aku menggunakan protein seperti di satu bungkus Dan untuk toppingnya disini kalian sesuaikan aja sesuai selera kalian ya Karena disini aku buatnya lumpia tape Tape itu manis gurih ya Jadi kayaknya cocoknya itu pakai cream cheese Dan lanjut disini kita tambahkan dengan susu cair kurang lebih 2 sendok makan Atau di kira-kira aja Tambahkan juga dengan susu kental manis kurang lebih 15 gram ya Nah ini kita aduk-aduk Nah disini kalian bisa sesuaikan aja sesuai selera ya Untuk toppingnya bisa diganti dengan selai coklat, tiramisu, dan lain-lain Ini dia cream cheese-nya sudah halus lembut seperti ini Selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik segitiga Disini juga aku siapkan selai coklat Jaga-jaga aja takutnya anak aku mau yang selai coklat Tapi disini mereka suka banget dengan cream cheese Nah disini langsung aja kita susun-susun si lumpia tape-nya Dan kita semprotkan ini untuk si cream cheese-nya ya Nah jadi ini untuk si tape-nya yang di dalam lumpia itu Sudah manis loh teman-teman Enak banget Dan ditambahin dengan cream cheese yang rasanya manis gurih Ini enak banget loh teman-teman Creamy Dan disini jika mau dijadikan ide usaha Ini bisa dikemas di paper box ya teman-teman Nah jadi ini untuk penyajiannya Aku tumpuk lagi dan kita semprotkan lagi dengan cream cheese-nya Jadi ini cream cheese-nya rata ya Dan tara ini dia udah jadi Ini sangat kelihatan menarik banget ya teman-teman Selain menarik ini rasanya juga sangat enak banget loh teman-teman Ini wajib banget kalian coba ya Ini buatnya juga sangat mudah banget ya Nah jika kalian buat ini Kalian cobain dulu deh rasanya pasti kalian bakalan ketagihan Oke disini aku mau cobain si lumpia tape-nya Nah ini pas saat dipotong kayak gini renyah banget loh teman-teman Dan untuk isian si tape-nya puluh banget ya Di dalam kayak gini Apalagi ditambahin dengan cream cheese-nya ini Bakalan bikin nagih loh teman-teman Nah disini juga untuk cream cheese-nya ini tidak enak sama sekali ya teman-teman Melainkan ini enak banget Ini bisa banget buat dijadikan ide jualan teman-teman Oke sampai disini dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Jangan lupa juga untuk nonton video aku yang lainnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton